Kisah Nabi yang pernah meminta matahari berhenti bergerak dan Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkannya Nabi siapakah itu? Dikutip dari media Blora Namanya memang tidak tercantum dalam 25 Nabi yang dikenal dalam Islam Namun sudah banyak umat Islam yang mempercayai adanya ribuan Nabi di bumi yang diakini selain Rasul yang 25 Rasulullah s.a.w. sendiri mengisahkan sosok Nabi yang memiliki keajaiban Yaitu mampu membuat matahari berhenti dari peredarannya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Bagaimana kisahnya? Dikutip media Blora, kisah ini termaktub dalam Sohih Bukhari Sesungguhnya matahari tak pernah ditahan untuk seorang manusia manapun Selain untuk Nabi Yusya karena di hari tersebut beliau melakukan perjalanan menuju Baitul Magdis Hadis riwayat Ahmad dalam Al-Musnad 2 ayat 325 dari Abu Hurairah Kisah ini bermula ketika terjadi peperangan untuk merebut Baitul Magdis Nama Yusya adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Musa Nabi Yusya berasal dari golongan Bani Israel Sama seperti Nabi Musa dan Nabi Harun Dikisahkan dalam kisah para Nabi dari Ibnu Katsir Nama Yusya dikisahkan secara samar-samar dalam Al-Quran dan Surat Al-Kahfi Dan ingatlah ketika Musa berkata muridnya Quran Surat Al-Kahfi Ibnu Katsir meyakini bahwa murid Nabi Musa itu merupakan Nabi Yusya Yang memiliki nama lengkap Yusya bin Nun bin Ifrayin bin Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim Nabi Yusya sendiri memiliki garis sejalur dengan Nabi Ibrahim Selain menjadi Nabi bagi Bani Israel Nabi Yusya dikenal sebagai seorang Panglima Perang Waktu itu Nabi Yusya ingin mengambil Ali Baitul Magdis atau Basjidil Aqsa Dan Palestina yang saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh pihak kelompok yang zolim Waktu perebutan peperangan tidak bisa terelakkan Ketika segala kekuatan sudah dikeluarkan untuk memenangkan peperangan Tetapi muncul prediksi jika pasukan Nabi Yusya akan mengalami kekalahan Tidak terima jika sampai peperangan dimenangkan oleh musuh Nabi Yusya pun berdoa kepada Allah SWT Agar jangan sampai peperangan tersebut sampai pada hari berikutnya Sebab dia mengetahui jika malam tiba pasukannya akan kalah Dan tujuan untuk mengambil Ali Palestina akan pupus begitu saja Waktu itu bertepatan dengan hari Jumat dan telah masuk waktu asar Pertanda bahwa tak lama lagi malam akan tiba Nabi Yusya pun berdoa seraya menengadahkan wajahnya ke atas langit dan berdoa Ya Allah tahanlah matahari untuk kami semua Doa Nabi Yusya Usai berdoa dia pun meminta kepada Allah Supaya matahari berhenti berputar dan tidak tenggelam dahulu Doa itu didengar oleh Allah SWT Dan tiba-tiba saja matahari tidak jadi tenggelam Dan waktu seakan berhenti sejenak Dan hari tidak jadi berganti malam Perang pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan Nabi Yusya Dengan taktik yang cerdik Dia mampu memanfaatkan pasukan pilihan yang dia pilih sendiri Untuk membebaskan Baitul Magdis Kisah inilah yang melatar belakangi sabda Nabi Muhammad SAW tentang Nabi Yusya Seorang Nabi dari keluarga Bani Israel yang mampu menghentikan matahari Terima kasih telah menonton